Intro Sahabat kece, sukses mengalahkan pasangan Praven Jordan Melati Daiva Octavianti di Swiss Open 2022. Pada selasa 22 Maret 2022, Adnan Maulana dan Misal Christine Bandaso pun lega. Dikutip dari Indosport.com, pasangan ganda campuran muda Adnan Maulana dan Misal Christine Bandaso mampu menaklukkan rekan satu negara sekaligus senior mereka, Praven Jordan Melati Daiva Octavianti. Berlaga pada babak 32 besar Swiss Open 2022 yang berlangsung di Basel, Adnan Misal unggul 21-13 dan 28-26. Pertandingan tersebut berlangsung selama 41 menit. Ya, sepertinya di luar dugaan, Adnan Misal yang berada di peringkat 30 dunia itu, mengakui bahwa mereka tidak melakukan persiapan yang khusus untuk menghadapi laga tersebut. Persiapan khusus sih tidak ada ya, yang penting kami harus yakin dari awal. Dari awal sudah harus langsung inmainnya dan mengurangi mati-mati sendiri. Kata Adnan, Dulu kan kami latihan bareng Praven Melati cukup lama, jadi kurang lebih kami sudah tahu kelemahan dan kelebihan masing-masing. Tambah Adnan lagi. Demikian pula menurut Misal Christine Bandaso. Keduanya sukses menubahkan senior mereka, karena mau berjuang hingga detik terakhir, bahkan skor sengit 28-26. Kami hanya mencoba langsung in dengan permainan kami mulai dari angka 0-0. Ungkap Misal, atlet 23 tahun tersebut. Tadi lawan di game pertama banyak mati sendiri, jadi kami lebih yakin. Di game kedua, poinnya kejar-kejaran, kami terus berjuang dan memaksa, jangan sampai lepas. Memasuki game kedua, Adnan Misal beberapa kali mengalami poin kritis, dan berada di posisi tertinggal dari Praven Melati, di babak pertama Swiss Open 2022. Namun pemilik ranking 30 dunia itu, bisa mendapat momentum untuk membalikan keadaan, hingga menutup game kedua di angka yang sangat fantastis, 28-26. Tadi di game kedua akhir, kami saling mengingatkan satu sama lain, untuk lebih sabar mainnya, juga siap sambungan-sambungan pukulannya. Ucap Misal, kami sempat tegang di poin-poin kritis, untung bisa tahan dan keadaan berbalik. Kami mencoba fokus dan saling memberi semangat partner, kalau bikin salah. Kata Adnan, kekalahan Praven Jordan Melati Daiva, atas Adnan Maulana dan Misal Christine Bandaso, di Swiss Open 2022 pun, menjadi sorotan BWF. Melalui laman resminya, BWF menyoroti kekalahan Praven Melati, atas rekan senegaranya Adnan Misal, di Swiss Open 2022. Hal tersebut tersaji di sebuah artikel, soal reka pertandingan di hari pertama, ajang Super 300 tersebut, di mana headline-nya berjudul, Swiss Open, Jordan Octavianti Upset. Kemudian disebutkan bahwa Adnan Misal, mampu memberikan kejutan, karena mengalahkan unggulan kedua Praven Melati. Adnan Maulana dan Misal Christine Bandaso, dari Indonesia, menciptakan kejutan pada hari pembukaan Yonex Swiss Open 2022, dengan mengalahkan rekan senegaranya dan unggulan kedua, Praven Jordan dan Melati Daiva Octavianti. Para penantang memenangkan game pembuka yang nyaman, tetapi terlihat dalam pertandingan yang menegangkan di game kedua, mengalahkan rival mereka yang berperingkat terlebih tinggi, 2-1-13-28-26. Tulis artikel tersebut. Ya, pada pertandingan pembuka Swiss Open 2022 kemarin, terdapat 6 wakil dari Indonesia yang berlagak di berbagai nomor. Dari nomor ganda campuran misalnya, ada pasangan Akbar Bintang Cahyono Marcella Giska Islami, yang berhasil lolos dari babak kualifikasi menuju putaran babak pertama. Di babak kualifikasi, Akbar dan Marcella, mengalahkan wakil Skotlandia Alexander Dan dan Ceara Torrens, dengan 2 set langsung, 2-1-9-2-1-13. Selain Akbar Bintang Cahyono dan Marcella Giska Islami, di Partai Gadan Campuran Swiss Open 2022 kemarin, juga mempertemukan duel wakil Indonesia di putaran pertama. Terima kasih telah menonton!